Hai Selamat siang teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau buat tiga ada Router 2 PC kita konekkan dulu ya kabel cross fa00 eh sorry fa00 yang ini 0101 yang ini 0001 Oke IP address yang diminta 202 172 202 172 Bentar, saya cek dulu di HP 168 168 172 192 Kemudian yang sebelah kanan 172 168 5.1 25 Oke Terus FA yang disini Seharusnya sama ya 702 172 168 plus 26 oke yang disini 192 168 5.2 slash 25 oke terus yang disini 203 titik 202 172 6 plus 30 yang disini 203 titik 202 titik 175 titik 5 slash 30 FA 00 FA 01 FA 01 FA 00 oke 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 yang ini FA biar gak salah paham ya ini FA 0 slash 1 yang ini juga FA 0 slash 1 yang ini gateway FA 0 slash 0 ini FA 0 slash 0 kemudian yang disini saya silang tuh gak enak kalau disilang agak disini dan kemudian yang disini FA 0 slash 0 FA 0 slash 0 203 202 17 5 titik 5 slash 30 bentar saya mau nyutupkan dulu ya gak ada yang kesalahan FA 0 1 203 titik 202 titik 175 titik 1 slash 30 bentar ini kayaknya ada yang salah kalau menurut saya sih salahnya disini ini bener ini seharusnya 1 yang ini 2 gitu ya oke gitu aja enak ini 17 26 17 55 oh yang ini 2 yang ini 1 gitu saya cek dulu 2 1 oh yang ini 2 yang ini 1 172 172 ini 175 oke IP nya ini ya merawat ya tapi gak apa-apa sih oke kita setting dulu yang terpenting gateway nya ya jangan lupa ya 202 172 168 t1 ini dimintanya 192 ya slash 16 subnetting slash 16 slash 26 oke kita cek gambarnya slash 26 ini ya 192 oke ini sama nih oh yang ini slash 25 slash 25 itu 128 192 168 5 t1 128 998 5 t2 ini ya gateway nya ya kalau sudah disini 0 0 ini ya kita on kan 202 172 168 2 plus 26 itu artinya 192 oke kena klik yang disini config 0 0 ya 192 168 5.2 128 kemudian yang disini ya kita cocokkan dari sekalian 0 0 itu 0 1 dulu ya 0 1 tuh yang disini 203 titik 202 175 titik 5 slash 30 itu artinya 252 ya terus yang 0 0 ini 203 202 172 22 52 kita on kan ini yang diminta 203 202 172 6 252 yang ini 0 1 yang diminta 203 202 172 1 252 oke oke yang terpenting kan nge-ping dari sini ke sini itu sukses ya teman-teman ya yang terpenting itu jadi kita harus setting IP root nya saya biasanya pakai yang routing static ini aja jadi yang pertama kita di router ini kita mau kesini dulu kesini dulu itu 203 titik 172 titik 2 titik 0 subnet max nya ini nah numpang lewat kesini nih 203 202 175 titik 5 oke terus kita yang kedua kesini teman-teman ya yang kedua itu ntar saya hapus yang kedua itu kita kesini 192 titik 168 titik 5 titik 0 255 255 255 128 numpang lewat ke 203 202 172 titik 1 numpang lewat kesini ya oke selesai sekarang kita ke router yang ke ini static klik kita kesini dulu kita mau ke 203 202 titik 172 titik ini atasnya nih 4 teman-teman ya 4 255 255 255 252 nanti teman-teman harus tahu subneting ini untuk menentukan ini 4 kemudian numpang lewat ke 203 202 172 titik 2 oke kemudian ke sini tujuannya ke 202 172 168 titik 0 26 itu artinya oke numpang lewat ke 203 202 172 titik 6 oke router 2 sekarang yang terakhir nih kita ke router 3 nih lanjut ya yang terakhir di router ini kita mau ke sini ya yang pertama ya 202 172 168 titik 0 255 255 255 192 numpang lewat ke 203 202 172 titik 6 saya bingung ipnya ini semoga aja nanti connect ya sekarang mau ke sini nih 192 168 5 titik 0 255 255 255 128 karena dia 125 numpang lewat ke ini dia 203 202 172 1 at bismillahirrahim semoga mau connect sih in progress biasanya failnya 3x ini yang kedua fail ini yang ketiga fail sarunan yang keempat ini sukses fail kalau fail kita pingnya satu-satu teman-teman kita ping dulu ipnya sendiri oke connect ping ke atasnya connect kita mau cari tahu kesalahannya ini ya ping kesini ya ping 203 202 172 6 nah ini kesini dia gak mau connect sudah oke kita cek yang terpenting ipnya gak salah ya teman-teman fa00 oke kita lihat nah ini gatewaynya gak terisi gatewaynya tadi lupa gak terisi 20 yoyo 12 16 D2 ini gatewaynya terisi gak terisi oke kita cek lagi apakah hanya gara-gara gateway itu atau memang ada kesalahan fail lagi fail lagi dan yang terakhir fail oke kita cek pingnya lagi ke 6 ping 20 23 202 172 oke request timeout oke kita ke 20 202 ini belum berarti oh iya coba deh kita belum kesini ya 202 172 16 0 255 255 255 192 numpang lewat keda menumpang lewatnya dia seharusnya seharusnya kalau di bawahnya itu gak ada 202 172 203 bentar 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 ya teman-teman ya oke bentar 192 192 198 50 numpang lewat ke oke yang ini mungkin yang salah ya kita kesini ya 203 202 172 titik 0 255 255 255 252 numpang lewat ke 203 202 175 titik 5 oke masalahnya ini kok gak mana request timeout wow 01 01 nya 203 202 172 titik 6 202 172 168 titik 2 slash 26 hah oh 168 ya Allah ah ini dia yang bikin salah nih insya Allah ini connect teman-teman ya astagfirullahaladzim salah disananya ya oke kita cek lagi kita ping yang ini sekarang ping 203 202 175 titik 5 oh bisa 203 ping 203 202 175 titik 5 kalau yang ini 172 titik 6 sudah connect oke kita cek yang disini ya eh statik kita ke 202 172 slash 26 oke bener lewat 203 202 172 titik 6 bener sudah bener sudah bener tapi kenapa kok gak connect oh yeah ini yang susah oke kita cek 203 202 172 intinya dia gak kenal ini FA01 203 202 175 titik 5 slash 30 ya Allah dt5 oh yeah oke ketemu ini 172 teman-teman sedangkan yang ini 175 kita cek dulu 172 oh ini ya ini 175 oke 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 berarti yang disini ini 172 juga ya teman-teman oke berarti kesalahannya disitu hahaha ini kayaknya perlu di routing lagi kayaknya kayaknya perlu di routing lagi coba ah ini replay kesini sekarang 172 titik 2 oke 172 titik 2 172 titik 2 berarti numpang lewatnya salah ini sudah nah ini ini 175 tadi gak bisa di edit ya ternyata salah IP 203 202 172 titik 2 nampang lewat 203 202 172 titik 5 networknya 0 sorry oke oke cek lagi oke connect sekarang ke satu ya connect ke 203 192 168 168 titik 2 connect 1 oke jadi intinya sekarang dari sini ke sini itu connect ya teman-teman ya sekarang kita balik ini ini pasti banyak yang salah ini disini karena tadi kita ngeteknya oh iya sudah 176 oke kita cek sukses ya tadi kesalahannya 1 di gateway 2 di ini ya 175 oke gitu aja terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih.